Mengelus, janggut, sambil mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kedua mengenai macam-macam riwayat. Dan untuk bahasan kedua kali ini mengenai musal-sal. Sal-salah, yusal silu, sal-salatan, musal silun, musal salun. Itu di dalam ilmu tasrib rubai mujarrot. Dan musal-sal ini merupakan isi maf'ul dari kata tersebut. Artinya adalah, ittisolus syai'i bis syai'i, menyambungkan sesuatu dengan sesuatu. Bagaikan rantai ya, jadi antara satu bagian dengan bagian yang lain itu disambungkan. Atau sil silatul hadid, menyambungkan besi dengan cara di patri atau di las dan lain sebagainya. Kenapa dalam ilmu hadis ini ada bahasa mengenai musal-sal? Karena ada persamaan ya. Lelisib hati bis syil silati minna hyatil itisori. Karena sama-sama bersambung antara roi dengan roi yang lain, antara satu hal dengan hal yang lain. Antara bagian dengan bagian yang lain itu ada sambungannya. Sehingga disebut musal-sal. Nah kemudian untuk definisi istilah, yang disebut musal-sal adalah tata bumu rija li isna dihi ala sifatin. Mengikuti roi sanan ala sifatin mengenai satu sifat, auha latin atau satu hal, liruati tarotan. Bagi para roi atau liruati tarotan. Atau dalam riwayat kadang-kadang ya. Nah berarti musal-sal ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama mengenai sifat, yang kedua mengenai keadaan, dan yang ketiga mengenai riwayat. Kita lihat dalam contoh ya, biar lebih faham, lebih mudah dalam pemahamannya. Untuk mengetahui musal-sal ini, ada pembagiannya seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Mengenai hal ihwal para roi. Nah hal ihwal para roi ini terbagi pada tiga bagian. Supaya lebih mudah difahami. Yang pertama itu mengenai kauliyah, yang kedua mengenai fi'liyah, dan yang ketiga perpaduan antara kauliyah dan fi'liyah. Kita lihat contoh saja ya, biar lebih mudah. Untuk kauliyah, nah Rasulullah berdasarkan hadith dari Mu'ad bin Jabal. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal mengenai satu doa yang sudah sering kita dengar ya. Ketika Rasulullah mengajarkan doa ini, doa setelah sholat ya atau wiridan. Rasulullah sambil memegang, maaf, sambil mengucapkan, Ana uhib buka kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi sekali lagi, ini contoh kauliyah. Jadi Rasulullah mengucapkan kata Ana uhib buka kepada Mu'ad bin Jabal sebagai penguat untuk mengajarkan matan. Allahumma'a'ini ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatika. Dan ternyata Mu'ad bin Jabal ketika mengajarkan hadith ini kepada Tabi'in, beliau juga memakai Ana uhib buka kepada muridnya itu. Nah, dari Tabi'in juga kepada Tabi'in-Tabi'in sama memakai Ana uhib buka sebelum mengajarkan Allahumma'a'ini ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatika. Jadi berantai dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat kepada Tabi'in, dari Tabi'in kepada Tabi'in-Tabi'in dan seterusnya. Nah, itu secara kauliyah. Jadi yang diucapkan, itu tapi catatannya itu bukan bagian dari matan. Hanya sebagai penguat saja. Kita lanjutkan ya ke contoh yang kedua, yaitu Fi'liyah. Ketika Rasulullah mengajarkan satu matan, Rasulullah melakukan sesuatu. Nah, ini dilakukan kepada Abu Hurairah ketika mengajarkan matan. Rasulullah sambil menggenggam tangan Abu Hurairah. Bisa dibayangkan ya seperti bagaimana? Jadi tangan Abu Hurairah dipegang oleh Rasulullah ketika mengatakan Nah, ini bukan bagian dari matan ya, tapi ini sebagai penguat. Nah, itu yang Fi'liyah. Sekarang yang ketiga, yaitu mengenai perpaduan antara kauliyah dan Fi'liyah. Ini diajarkan kepada sahabat Anas bin Malik. Ketika Rasulullah mengajarkan satu matan, beliau Rasulullah menggenggam, Maaf, mengelus janggut sambil mengatakan sesuatu. Mengelus janggutnya sambil mengatakan sesuatu. Isi matannya aman tu bilqadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Saya beriman pada kadar Allah, baik, buruk, manis, atau pahitnya. Nah, ini perpaduan antara kauliyah dan fi'liyah. Tapi, yang mana yang musal-salnya? Nah, yang musal-salnya adalah Ternyata musal-salnya lebih panjang. Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman. Nah, ini sambil diucapkan, sambil memegang atau mengelus janggut beliau. Dan ternyata ini juga diajarkan oleh Anas kepada para muridnya, kepada para tabi'in. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga oleh tabi'in, kepada tabi'un tabi'in. Dari tabi'un tabi'in, kepada akba'un tabi'in, sampai kepada para ahli hadis. Seperti al-Bukhari, muslim, dan murid-murid yang lainnya. Nah, begitu merupakan bagian atau pembagian dari musal-sal. Baik itu kauliyah, fi'liyah, ataupun perpaduan antara kauliyah dan fi'liyah. Nah, ternyata apa gunanya? Kenapa kita belajar musal-sal? Ternyata ketika seorang murid melihat ucapan, perilaku, gurunya. Ini sebagian murid lebih awet gitu ya. Lebih memahami materi ketika melihat langsung. Baik itu perilakunya, gerak-gerik gurunya. Bahkan ucapan yang diucapkan oleh gurunya. Termasuk yang diucapkan oleh Rasulullah. Demikian bahasan mengenai musal-sal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.